How long will he let go? I guess we know. Perkembangan teknologi komunikasi bak pisau bermata dua, bisa membunuh, dapat pula menjadi kekuatan. Salah satu yang berkembang dengan pesat adalah interaksi sosial melalui media, yang kemudian bekeng disebut sosial media. Sejumlah aplikasi sosmed tumbuh bak cendawan di musim hujan. Dari Facebook, Twitter, Pat, Snapchat, LinkedIn, hingga Instagram. Dari fungsi awal sekedar bersosialisasi, kini sosmed berevolusi menjadi ladang bisnis. Yang ketiban untung tentu saja para selebritis. Status publik figur menjadikan akun sosmed mereka difollow banyak orang. Disinilah peluang dimulai. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bahkan sudah merancang sebuah perusahaan untuk menampung dan menyeluruhkan ide para followers. Ini kan kita lagi bikin perusahaan-perusahaan saja yang memang bisa, rejekinya bisa insya Allah bisa berguna sama followers-follower, sama fan-fan, sama banyak orang. Motivasinya selagi bisa, selagi ada waktu, selagi ada kesempatan ya kita bikin saja. Bisnis kan kita bikin 20 paling, ya mudah-mudahan sukses semua. Tapi kan pasti juga ada yang growth-nya pelan, ada yang cepat, ada yang amit-amit gak jalan. Jadi bisnis kan selagi ada, apa ya, idenya ada, inovasinya ada, kesempatannya ada, timnya ada, ya kita kerjain aja. Meski terkesan memanfaatkan fans dan pengidolanya, Raffi tak bermaksud mengambil keuntungan dari mereka. Enggak lah, kalau bisnis mah aku paling jarang ngobrol sama dia. Dia mah ngikut aja, aku mau bikin ini-ini-ini-ini gitu. Gagasan serupa juga datang dan diikuti Kartika Putri. Tak rela para pengikutnya di dunia maya sekedar mengikuti berita dan kegiatannya, Karput akan memaksimalkan basis fans itu untuk berbisnis online. Banyak banget hal positifnya banget untuk melatih keluarga Indonesia untuk menjadi orang yang lebih, apa ya, lebih memanfaatkan media sosial dengan baik, bisa mencintakan pekerjaan, dan hal-hal positif lain ya pasti. Demikian juga dengan Gilang Dirga. Meski sudah mapan secara ekonomi, Gilang dan teman selebritis lain mencoba memberikan sesuatu untuk membantu ekonomi rakyat. Dimulai dengan bisnis online bersama para followersnya. Tujuan utamanya mulia, jadi untuk memajukan ekonomi rakyat dan karena selama ini kan kita berpikir begini, banyak sekali kreasi-kreasi atau kreativitas masyarakat, terutama yang di daerah-daerah yang bagus banget barang-barangnya atau produk-produknya, tetapi mereka tidak tahu cara memasarkannya. Naluri Raffi untuk berbisnis memang sudah teruji. Sebelumnya sejumlah usaha sudah dirintis, dari pakaian hingga makanan. Raffi mungkin menyadari bahwa masa laris ada batasnya, apalagi jika nanti sudah memiliki banyak anak. Namun isu tentang kehamilan kedua Nagita Slavina dibantah pasangan ini. Di rumah sakit, ada dokter kandungan, foto sama dia. Jadi disangkannya dia ke dokter kandungan. Padahal enggak. Rencana memberi adik bagi Raffi bukan tidak terpikir. Namun waktunya tidak secepat ini. Apalagi kini si Sulung belum genap 2 tahun. Ya siapa yang gak pengen punya, tapi memang direncanainya bukan tahun ini. Kalaupun kita direncanain di tahun depan, tunggu Raffi umurnya udah 2 tahun. Sekarang kan masih 1 tahun, masih fokusnya ke Raffi dulu. Nanti ada waktunya pasti.